Berikut ini cara mengatasi App Store yang error seperti tidak bisa dibuka, tidak bisa mendownload aplikasi ataupun game, ataupun tidak bisa menginstall. Nah, untuk kalian yang mengalami hal ini, pastikan kalian itu menggunakan HP yang bukan HP yang di bypass. Jadi kalau HP yang di bypass itu, errornya memang berbeda. Kalau itu memang kesalahan ketika kita bypass, dia tidak akan bekerja secara normal. Ini saya praktekkan di iPhone yang normal saja. Kalau kalian pernah bypass, nah itu bisa kalian cari video yang lain untuk mengatasinya. Nah, kalau misalnya errornya itu memang tidak bisa dibuka, ada beberapa kejadian, misalnya kita lama tidak mematikan HP iPhone kita. Nah, itu bukan hanya App Store saja yang error, karena beberapa aplikasi bisa saja error. Nah, solusinya kalian bisa matikan dulu HP-nya. Nah, tekan lama tombol power, volume atas ataupun volume bawah. Di sini saya pakai tombol power dan volume bawah, tekan bersamaan sekitar 2 detik. Nah, kalian matikan dulu, geser ke sini, matikan, lalu kalian hidupkan ulang. Setelah kalian hidupkan ulang, coba buka App Store yang bermasalah tadi. Nah, seperti ini. Biasanya langsung bisa dibuka. Kemudian faktor lain yang menyebabkan App Store tidak bisa dibuka, kalian belum menambahkan yang namanya ID Apple atau iCloud-nya di sini. Jadi, pastikan kalian tambahkan dulu. Setelah kalian tambahkan, coba kalian buka App Store. Kemudian pastikan jaringan kalian itu jaringannya lancar, karena kalau jaringan nge-lag, nah itu memang tidak bisa membuka ataupun mendownload aplikasi di App Store. Kalau kalian ingin coba, coba kalian hubungkan ke Wi-Fi, lalu kalian cek atau download, atau kalian ganti ke jaringan seluler. Minta hotspot ke teman juga bisa. Kemudian pastikan di sini ada yang namanya di bagian pengaturan iPhone, ada App Store. Nah, di sini pengaturannya. Pengunduhan otomatis, kalau memang tidak bisa di jaringan seluler, di sini ada pengaturannya. Pengunduhan apps, nah kalau kita yang download file aplikasi besar itu harus ada izin ini. Bisa kalian izinkan atau minta izin di atas 20 Mbps di data seluler. Kemudian kalau masih tidak bisa dibuka, kalian bisa masuk dulu ke mode terbang. Nah, seperti ini masuk dulu ke mode terbang. Kalian matikan mode terbang, kemudian hubungkan ke jaringan. Itu fungsinya untuk merefresh jaringan. Setelah itu, baru kalian buka App Store, nah cari aplikasi yang ingin didownload. Jadi, perlukan ketahui kalau kita ingin mendownload di App Store ini harus pakai yang namanya Face ID, kemudian password. Seperti ini, misalnya kita mau download Snapchat, nah pilih dapatkan. Nanti akun ID kita minta konfirmasi pakai Sandy biasanya kalau kita belum menambahkan Face ID. Di sini disuruh tekan dua kali tombol power. Nah, dia akan membaca Face ID di sini baru bisa download. Kalau jaringan lancar, dia langsung mendownload di sini. Ini lagi loading atau pending, jadi silakan tunggu saja. Nah, ini mulai mendownload. Biasanya kalau tanda-tanda mulai mendownload, ikonnya sudah muncul di layar homescreen ini. Seperti itu, dan prosesnya sudah lagi berlangsung. Ini saya batalkan. Jadi, intinya kalau lagi error, coba kalian matikan dulu HP-nya, kemudian kalian hidupkan ulang. Periksa koneksi yang namanya internet. Biasanya itu saja. Itu saja, silakan dicoba. Semoga bermanfaat.